Intro Selain itu, Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya mengejar proses percepatan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat meski angka penambahan kasus baru sudah tidaklah ditemukan di masyarakat Rokan Hulu. Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hulu, Bambang Triono menyebut sejak awal Januari tahun 2023, kasus baru COVID-19 sudah tidak lagi ditemukan di masyarakat meski demikian, Dinas Kesehatan Rokan Hulu terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat untuk persentase vaksinasi COVID-19 sejauh ini, dosis pertama sudah mencapai 81,8% dosis kedua mencapai 70,5% dan dosis ketiga 26,25% pihaknya saat ini kesulitan untuk mencari sasaran dosis ketiga pasalnya tidak ada lagi ditemukan masyarakat terpapar COVID-19 Dinas Kesehatan Rokan Hulu menghimbau bagi masyarakat Rokan Hulu yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga agar segera mendatangi fasilitas kesehatan Dari Rokan Hulu, Soekarman, melaporkan